Sejak tahun 2018, kami lakukan program-program pemulihan di Kabupaten Tegal ini. Kabupaten Tegal ini menjadi prioritas nasional, di mana dalam kajian kami yang target penyelesaiannya dituangkan dalam KDPJMN kami. Tadi dikatakan ada tiga lokasi, memang nanti kita berprioritas. Satu yang sudah kami lakukan ada di dua lokasi. Satu adalah di sekolah, SMK, dan satu lagi di pusaran yang memang dekat dengan destinasi wisata. Oleh karena itu, KLHK dalam kontes ini hadir dalam mencari solusi dan menangani permasalahan tersebut. Setelah kami pulihkan, karena menilai ada potensi, maka masyarakat pun harus tumbuh ekonomi kerajatannya, maka dilihatlah bagaimana berencana pemerintah daerah dalam menyelesaikan lokasi tersebut yang kebetulan itu milik pemerintah menjadi salah satu destinasi wisata eko-budaya. Kabupaten Tegal telah berikhtiar sejak tahun 2009 untuk merewokasi para pelakus dan halogam di Besaryan. Akan tetapi sampai hari ini masih menyisakan persoalan, demikian pula di Karangdawa. Sehingga melalui kehadiran beliau beserta seluruh tim dari Kementerian Lingkuan Hidup, tentu membawa angin segar bagi kami pemerintah Kabupaten Tegal agar persoalan limbah P3 di Kabupaten Tegal ini bisa diselesaikan secara tuntas. Kemudian, kawasan yang telah dipulihkan bisa kami kelola. Tentunya bersinergi dengan beberapa OPD, juga para pengusaha dan pihak-pihak lain, agar lebih memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Dan yang lebih penting lagi, ketika kawasan yang sudah terkontaminasi ini sudah dipulihkan, maka kita akan mampu meninggalkan, menyiapkan anak cucu kita hidup pada lingkungan yang sehat. Di Kabupaten Tegal ada tiga, yaitu di Pesarean, desa Pesarean, yang sejak tahun 1960 sudah ada aktivitas pengelolaan industri logam yang dilakukan oleh mayoritas industri yaitu NKM. Tetapi di sana sudah berpuluh-puluh tahun mengalami perlakuan dan tidak ada pengelolaan sehingga terjadi pencemaran. Lalu direlokasi tahun 2018-2019 dan 2009, mohon maaf. Dan itu direlokasi di perkampungan industri kecil yaitu desa Kedasen, tamatan Tawang. Sampai dengan saat ini berlangsung, namun demikian pengelolaannya kurang baik. Dan ini kita akui dan kita sadari semua, perlu ada upaya-upaya yang terus dilakukan. Maka, tamatan Tegal tidak sendiri, mohon bantuan dan mohon support dari KLHK.